Polres Majalengka gelar perkara terkait munculnya aksi pengerusakan poskolaskar merah putih Indonesia atau LMPI yang terjadi pada 8 April 2018 lalu. Hal itu berdasarkan laporan polisi ke tanggal 8 April 2018 di mana telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap 3 orang korban warga desa Bongas Kulon, Sumberjaya Majalengka, Jawa Barat. Pengurusakan kantor LMPI tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga kelompok Ormas Memuda, Pancasila. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian serta keterangan saksi dan dikuatkan dengan rekaman video, kenam tersangka NS, US, GT, AS, RS, dan VP terbukti telah melakukan pengerusakan posko serta sejumlah kendaraan, sedikitnya 5 unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4, dengan cara dilempari batu serta memecahkan kaca posko LMPI dan kaca mobil. Kami tidak menyampaikan bahwa ini dari rumah mana, dari rumah mana yang jelas oknum yang pada saat ini dia bekerja. Jadi TKP-nya itu di wilayah depan kantor Sampurna diawali adanya pengeroyokan yang dialami oleh korban atas nama Bambang. Kemudian Bambang ini pulang, kemudian tiba-tiba ada kecajian lanjutan di wilayah Palasa, yaitu kantor LMPI di USA. Aparat kepolisian juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya samurai dan beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduarus Pendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!